Lusian bergerak sedikit dalam tidurnya, bibirnya tersenyum, tangannya menyebabkan rambut yang menutup pipi dan kening, lalu tubuhnya bergerak terlentang. Terdengar bisikan Lusian, kue e koko. Berdebar keras jantung kue e seng. Gadis ini mengigau dan menyebut-nyebut namanya dalam tidur. Bukankah itu berarti bahwa Lusian juga menaruh hati kepadanya? Ia memandang lagi. Mulut yang manis itu masih tersenyum. Tiada bosannya ia memandang wajah ini, bagaikan orang memandang setangkai bunga mawar segar. Terpesona kue e seng memandangi rambut hitam panjang yang kini awut-awutan itu, mengingatkan ia akan syair tentang keindahan rambut yang pernah dibacanya. Halus lucin laksana sutra hitam mulus melebih tinta gemuk panjang berikalma yang mengikat kalbu menimbulkan sayang harum semerbak laksana bunga melambai meraih cinta asma rasinom berikal di tengkuk dan dahi pembangkit gairah dendam birahi. Setelah kenyang pandang matanya menikmati keindahan rambut di kepala, lalu pandang matu itu menurun, berhenti di alis dan matu yang terlindung bulu mata panjang melengkung, sejenak ia terpesona oleh bukit hidung. Kecil mungil mancung dan patut halus laksana lilim di roh cuping tipis bergerak mesra mengandung seribu rahasia. Makin berdebar jantung kue e seng, hampir tak tertahankan lagi, serasa hendak meledak. Melihat rambut itu, bulu mata, hidung yang agak berkembang kempis cupingnya, mulut manis yang tersenyum-senyum dalam tidur, tipi yang putih kemerahan, teringatlah ia akan angsiau HWA. Bukan gadis pelacur itu yang terbayang, melainkan pengalaman mesra penuh asyik yang pada saat itu mendorong semua gairah birahi memenuhi hati dan pikirannya bagaikan awan mendung hitam menggelapkan kesadarannya. Dengan tubuh gemetar menggigil, kue e seng lalu membungkuk ke arah wajah hayu itu dan mencium bibir dan pipi lusian sepenuh kasih hatinya. Suara ketawa gadis itu mengejutkannya, membuyarkan sebagian awan mendung yang menutupi kesadarannya. Terkejutlah kue e seng, mukanya pucat dan ia cepat-cepat menjauhkan diri. Jantungnya berdebar keras dan barulah lega hatinya ketika ia melihat bahwa lusian masih tidur. Suara ketawa tadi pun agaknya hanya dalam keadaan mimpi. Akan tetapi ciumannya tadi membuat ia makin dalam terjatuh ke jurang asmara. Lewat senja, setelah matahari mulai bersembunyi, lusian menggeliat dan membuka matanya. Ah, alangkah sedapnya tidur di sini. Eh, kue e koko, kau masih duduk di situ sejak tadi? Tidak mengasuh, gadis itu kini bangkit duduk dan membereskan rambutnya. Duduk seperti itu benar-benar merupakan pemandangan indah. Kedua kaki ditekuk ke belakang, tubuh tegak dada membusung, kedua lengan dikembangkan karena sepuluh buah jari tangannya sibuk menyanggul rambut di belakang kepala. Hem, kalau saja aku pandai melukis, alangkah edahnya gadis ini dilukis dalam keadaan begini, pikir kue e seng, demikian terpesona sehingga ia seakan-akan tidak mendengar akan kata-kata lusian. Hih, kue e koko, apakah kau sudah berubah menjadi arca? Apa sih yang kau lihat tegur lusian, senyumnya lebar dan sepasang matanya berkedip-kedip mengandung ejakan. Eh, oh, kau bilang apa tadi? Moi-moi kue e seng tergagap. Kini lusian tertawa. Kukira kau tidak mengasuh, kiranya kau agaknya malah tidur. Kue e koko, aku ingin sekali mandi. Kalau saja ada anak sungai di sini. Kudengar suara air gemercik di sebelah kiri sana, sian moi. Mungkin ada anak sungai atau air terjun di sana. Bagus, mari kita ke sana, koko. Seperti seorang anak kecil, lusian menyambar tangan kue e seng dan menariknya berlari-lari ke arah kiri. Benar saja dugaan kue e seng. Di situ terdapat sebatang sungai kecil yang amat jernih airnya, pula tidak dalam, hanya semeter kurang lebih. Batu-batu licin di dasar tampak beraneka warna menambah keindahan dan kesejukan air. Wah, dingin dan segar, koko teriak lusian kegirangan ketika memasukkan tangannya ke dalam air di pinggir sungai. Koko, aku hendak mandi. Kau jangan melihat ke sini sebelum aku masuk ke dalam air. Awas, kalau kau menengok, ku maki kau kurang sopan dan ku sambit kau dengan batu. Kue e seng tertawa, terseret oleh kenakalan dan kegembiraan gadis itu. Siapa ingin melihat serunya sambil membalikan tubuh berdiri membelakangi sungai. Ia hanya mendengar gerakan gadis itu, suara pakaian dilepas, kemudian mendengar gadis itu turun ke dalam air. Semua yang didengarnya ini menimbulkan bayangan yang amat menggodanya sehingga ia meramkan kedua matanya seakan-akan hendak mengusir bayangan itu dari depan mata. Sudah, kue e koko. Kau sekarang boleh saja melihat ke sini, aku sudah aman tertutup air. Ah, enak benar, koko. Kau mandilah, segar bukan main. Kue e seng membalikan tubuhnya dan ia terpaku di tempat ia berdiri. Kedua kakinya menggigil dan matanya berkunang-kunang. Aduh, Lucian. Apakah benar-benar kau sengaja ingin menggodaku demikian keluhnya dalam hati? Ketika ia menengok, ia melihat pakaian gadis itu bertumpuk di pinggir sungai, di atas sebuah batu besar, semua pakaian berikut sepatu dan pipa rambut. Kemudian, apa yang dilihatnya di tengah sungai itu benar-benar membuat ia berkunang dan lemas. Memang gadis itu merendamkan tubuhnya di dalam air sehingga yang tampak dari luar air hanya leher dan kepalanya. Akan tetapi agaknya Lucian lupa bahwa air itu amat jernih. Ataukah memang sengaja? Air itu demikian jernihnya sehingga batu-batu di dasarnya tampak. Apalagi tubuh yang duduk di atasnya. Pemandangan aneh tampak oleh Kwee Seng. Tubuh padat berisi, sempurna lekuk-lekuknya, bergoyang-goyang bayangannya oleh air. Cepat-cepat ia menundukkan mukanya. Kuatkan hatimu. Ah, kuatkan hatimu sebelum kau kemasukan iblis. Demikianlah dengan kaki gemetar Kwee Seng berdiri menundukkan mukanya, mengerahkan tenaga batinnya untuk melawan dorongan nafsu. Moi-moi, ia berhenti karena suaranya kedengaran aneh. Hem. Kau mau bilang apa, Koko? Kwee Seng menarik napas panjang dan mulai tenanglah gelora isi dadanya. Sian moi, aku tidak mandi. Kau mandilah yang puas, biarku nanti kau di sana. Aku khawatir kalau-kalau kuda kita dicuri orang. Tanpa menanti jawaban Kwee Seng lalu membalikan tubuhnya dan lari ke tempat semula, di mana ia menjatuhkan diri duduk termenung memikirkan Lusian. Gadis yang aneh. Ia harus mengaku bahwa hatinya sudah jatuh betul-betul. Ia memuja Lusian, memuja kecantikannya. Padahal ia maklum sedalam-dalamnya bahwa watak gadis itu sama sekali tidak cocok dengan wataknya, bahwa kalau ia mempunyai istri seperti Lusian, hidupnya akan banyak menderita. Aku harus dapat menahan diri, semua ini godaan iblis, pikirnya. Aku sejak semula tidak menghendakinya sebagai istri. Hanya karena sudah berjanji dengan Pat Jusen Ong untuk menurunkan ilmu yang mengalahkannya, maka sekarang mengadakan perjalanan bersama. Ah, mengapa ia menjanjikan hal itu? Ia kena diakali Pat Jusen Ong yang tentu saja ingin menguras ilmunya. Kalau sudah menurunkan ilmu, aku harus cepat-cepat menjauhkan diri dari Lusian, pikirnya. Akan tetapi, teringat akan perbuatannya mencuri cuman tadi, kembali gelora di dadanya membuat Kwee Seng meramkan mata. Gila! Kau sudah gila! Tiba-tiba Kwee Seng yang masih meram itu menampar kepalanya sendiri. Hehehe! Apakah kau sudah gila teguran ini membuat Kwee Seng terkejut dan meloncat bangun berdiri? Kiranya Lusian sudah berdiri di depannya. Biarpun cuaca sudah mulai gelap, masih tampak gadis itu segar dan berseri-seri, makin cantik setelah mandi. Gadis itu tertawa geli. Kwee Koko, ku kira kau tadi menjadi gila. Apa-apaan itu tadi kau menampar kepalamu sendiri? Aku? Ah, kau tidak melihat tadi? Banyak nyamuk di hutan ini. Mengiang-ngiang di atas telinga, ku coba menepuk mampus nyamuk-nyamuk itu. Baiknya Lusian percaya alasan ini. Kwee Koko, sekarang aku hendak pergi. Kau menanti di sini saja, ya? Kemana, Sian Boy? Ke benteng itu. Melidik. Ah, apakah perlunya? Jangan mencari perkara. Sudahlah. Kau seperti nenek bawel saja. Kalau tidak suka, kau tidak usah ikut. Aku tahu kau tidak suka, maka aku akan pergi sendiri. Biarlah kau menanti di situ bersama. Eh, nyamuk-nyamuk itu. Aku pergi dulu, Koko setelah berkata demikian. Lusian memergunakan kepandayanya meloncat dan lari cepat, sebentar saja lenyap dari situ. Kwee Seng mengerutkan keningnya. Gadis aneh. Ia takkan berbahagia hidup di samping gadis itu sebagai suaminya. Akan tetapi, ah, mengapa hatinya seperti ini? Mengapa timbul kekhawatirannya kalau-kalau Lusian menghadapi malapetaka? Biarlah kalau ia tertimpa bencana. Salahnya sendiri. Mencari perkara. Mencampuri urusan orang lain. Kwee Seng mengeraskan hatinya dan mulai membuat api ungun untuk mengusir nyamuk yang memang banyak terdapat di hutan itu. Akan tetapi hatinya tetap merasa tidak enak. Terjadi perang di dalam hatinya antara membiarkan atau pergi menyusul Lusian. Dengan pengerahan ginkang dan ilmu lari cepatnya, sebentar saja Lusian telah tiba di luar tembok benteng. Tembok benteng itu cukup tinggi, pintu gerbangnya berada di tengah, terjaga kuat oleh belasan orang prajurit. Pintu belakang juga terjaga, malah tertutup rapat. Sedangkan di atas tembok itu, pada setiap ujungnya terdapat bangunan kecil di mana tampak pula penjaga yang bersenjata lengkap. Beberapa menit sekali, penjaga-penjaga meronda di sekeliling tembok. Pendeknya, benteng itu terjaga rapat sekali. Untuk melompat tembok, terlampau tinggi dan andai kata dapat juga, pasti akan tampak oleh para penjaga di empat penjuru. Akan tetapi Lusian adalah seorang gadis yang banyak akal, berani dan lihai. Ia memilih bagian yang agak sepi, menanti sampai peronda lewat, kemudian cepat sekali ia menggunakan pedangnya membongkar tembok. Pedangnya bukanlah pedang biasa, melainkan pedang pusaka, pedang buatan daerah Gobi yang terbuat dari logam baja biru. Oleh ayahnya pedang itu diberi nama Toa Hang Kiam, pedang angin badai, karena Pat Jiusinong memberikan pedang itu kepada puterinya ketika menurunkan ilmu pedang Toa Hang Kiam Sud. Pedang baja biru ini dapat dipergunakan untuk memotong besi dan baja. Apalagi tembok yang terbuat daripada bata itu, dengan mudah saja dapat ditembusi Toa Hang Kiam. Belum lima menit, Lusian telah berhasil membuat lubang yang cukup dimasuki tubuhnya. Di lain saat tubuhnya berkelebat menyelingap masuk dan bagaikan seekor kucing ia sudah berlomcatan cepat menghilang di antara kegelapan malam, mendekam di tempat gelap sambil memperhatikan keadaan di dalam benteng. Benteng itu cukup luas, kiranya cukup untuk menampung ribuan orang bala tentara. Di dalamnya selain terdapat lapangan luas untuk berlatih para prajurit, juga terdapat bangunan-bangunan kecil berjajar yang agaknya menjadi tempat bermalam para prajurit. Ada pula bangunan terbuka yang dipakai sebagai dapur, lalu kandang-kandang kuda dan gudang-gudang perlengkapan. Di tengah sendiri terdapat empat buah bangunan besar yang bentuknya kembar. Tak salah lagi, disinilah tempat para perwiranya. Maka tanpa ragu-ragu Lusian lalu berindap-indap menghampiri empat bangunan ini karena memang kedatangannya ini terdorong oleh rasa hatinya ingin mengintai dan menyelidiki keadaan. Jenderal Muda Kamsiek Di sudut lubuk hatinya memang ia tak pernah melupakan Kamsiek, pemuda gagah perkasa dan ganteng yang pernah menggetarkan hatinya di atas panggung adu ilmu. Sayangnya pemuda itu tidak mau melayaninya mengadu kepandayan. Namun sikapnya yang gagah dan keras, wajahnya yang membayangkan kejantanan, telah menggerakkan hati Lusian sehingga ketika dalam perjalanan ini ia mendengar disebutnya nama Kamsiek, sekaligus bangkit hasrat hatinya untuk menemuinya dan mempelajari keadaannya, kalau perlu mencoba kepandayannya. Hati Lusian berdebar melihat bendera tanda pangkat jenderal di depan sebuah di antara empat gel gedung. Ia menyelingap ke belakang gedung ini, kemudian menggerakkan tubuhnya melayang naik ke atas genteng sebelah belakang, dan dengan hati-hati ia merayap di atas genteng menuju ke bagian tengah. Ketika ia melihat sinar api penerangan yang besar dan mendengar suara orang, ia membuka genteng dan mengintai ke bawah. Betapa girang hatinya ketika ia melihat orang yang dicari-carinya, yaitu Kamsiek sendiri, berada di dalam sebuah ruangan besar di bawahnya. Biarpun seorang jenderal, Kamsiek ternyata berpakaian biasa, mungkin karena tidak sedang jinas. Pakainya serba biru dan rambutnya digelung ke atas, diikat sutera kuning. Tubuhnya yang tegak itu kelihatan gagah dan penuh tenaga. Ia duduk menghadapi meja besar yang penuh hidangan. Yang membuat hati Lucian kaget dan tak senang adalah ketika ia melihat tiga orang gadis cantik yang pernah dilihatnya. Kini tiga orang gadis itu mengenakan pakaian yang lebih mewah lagi, biarpun warna pakaiannya tetap sama, yaitu yang pertama serba merah, yang kedua serba kuning, dan yang ketiga serba hijau. Rambut mereka digelung rapi dan dihias emas permata mahal. Muka mereka dilapisi bedak, bibir dan pipi ditambah warna merah dan bau minyak wangi mereka sampai tercium oleh Lucian yang mendekam di atas genteng. Pada saat itu, dengan sikap gagah dan suara tegas Kamsiek berkata, Tidak bisa. Siote, aku, bukanlah seorang pengkhianat. Sejak dahulu, nenek moyangku adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan, yang rela mengorbankan nyawa untuk negara dan bangsa, yang menduduki kedudukan tinggi di dalam ketentaraan tanpa pamrih untuk pribadinya, melainkan semata untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Kedatangan Sam Wili Hiap, pendekar wanita bertiga, saya terima dengan penuh kehormatan, akan tetapi kalau Sam Wili mengajak siote sekongkol dengan cubun, terpaksa saya menolak keras. Dengan suara manis sekali si pakaian merah yang tertua di antara mereka bertiga, berkata halus, Kami bertiga enci adik sudah cukup mengenal kegagahan dan kesetiaan keluarga Kam. Kami mana berani membujuk Goanswe, jenderal, untuk bersekongkol dengan pengkhianat atau pemberontak? Akan tetapi, bukankah bekas gubernur cubun kini telah menjadi raja dari kerajaan liang yang sudah berdiri belasan tahun lamanya? Kini terjadi perebutan kekuasaan, dan raja tidak dapat membiarkan mereka yang memisahkan diri, tidak mau tunduk kepada kekuasaan kerajaan baru, yaitu kerajaan liang yang menggantikan kerajaan teng. Karena itu, kami mengajak kepada Goanswe untuk berjuang bersama, menghalau para pemberontak, terutama sekali bangsa buas dari luar yang hendak menggunakan kesempatan ini untuk mengganas. Maaf, siote terpaksa membantah. Memang benar bahwa gubernur cubun berhasil menumbangkan kerajaan teng belasan tahun lalu. Akan tetapi, berhasil atau tidaknya sebuah kerajaan baru tergantung daripada dukungan rakyat. Dan untuk mendapat dukungan rakyat, terutama sekali rakyat harus diberi kehidupan yang tenteram, penghasilan yang wajar dan sumber hidup yang layak. Akan tetapi apakah buktinya? Rakyat selalu menjadi korban. Di mana-mana timbul kejahatan, perebutan kekuasaan, kehidupan rakyat tidak aman, masih ditekan pajak, diperas oleh lintah-lintah darat yang berupa raja-raja kecil di dusun-dusun, masih diganggu oleh para tentara kerajaan yang buas melebih perampok. Buktinya, Samwi dapat melihat betapa banyaknya penduduk dusun mengungsi, bingung mencari tempat aman dan sehingga di dalam benteng ini saja kami terpaksa menampung seratus orang lebih pengungsi. Bukankah ini sudah membuktikan bahwa kerajaan liang tidak didukung rakyat? Dan selama pemerintahan tidak mendapat dukungan rakyat, saya yakin takkan berhasil dan letas runtuhlah pemerintahan itu, muka jenderal muda itu menjadi merah, bicaranya penuh semangat dan wajahnya yang tampan gagah itu mengeluarkan wibawa seperti seekor harimau yang menakutkan. Kam Goanswe yang perkasa, kata Nona kedua yang berpakaian kuning. Bolehkah saya bertanya, Goanswe ini sebetulnya mengabdi kepada siapakah? Dahulu keluarga Goanswe mengabdi kepada Kaisar Teng yang terakhir. Setelah Kaisar jatuh, Goanswe mengabdi kepada siapa? Kalau Goanswe tidak mengakui kekuasaan Raja Liang, apakah Goanswe mengabdi kepada Gubernur Li? Kamsiek kini berdiri dari bangkunya. Tubuhnya yang tinggi tegap itu seakan-akan makin besar. Ia mengepal tinjunya dan berkata, Aku hanya mengabdi kepada tanah air dan bangsa. Siapa saja yang mengganggu rakyatku, akan kulawan. Bangsa apa saja yang berani memasuki tanah airku akan kuancurkan. Aku tidak mengabdi kepada Raja Liang, dan terhadap Gubernur Li Koyung yang menjadi teman seperjuanganku dahulu. Dia tetap teman baik asal saja dia tidak menyeleweng daripada jalan benar. Nona paling muda yang berbaju hijau mengedipkan matanya kepada kedua orang encinya, lalu bangkit berdiri menghampiri Kamsiek. Ia menuangkan arak dan menjurah kepada jenderal muda itu sambil berkata, suaranya halus merdu penuh rayuan. Maaf, maaf. Kam Goanswe. Harap maafkan kedua enciku yang seakan-akan lupa bahwa saat ini bukanlah saat untuk bicara tentang urusan negara yang berat-berat. Kasihan sekali suasana menjadi begini panas, sebaliknya masakan menjadi dingin. Kam Goanswe, mari kita lanjutkan makan minum sambil membicarakan hal-hal yang menyenangkan. Sudilah kau menerima secawan arak dariku sebagai cawan minta maaf ia melangkah maju. Tergopoh-gopoh Kamsiek balas menjurah dan ia pun tersenyum. Lihia benar, maaf. Aku sampai lupa diri, ia menerima cawan itu dan sekali tenggak habislah isinya. Si baju hijau tersenyum manis dan menuangkan arak lagi. Untuk kedua kalinya ku harap kau suka menerima secawan sebagai tanda persahabatan. Dengan sikap yang amat mesra ia menyerahkan cawan dan dalam kesempatan ini jari-jarinya yang halus menyentuh tangan Kamsiek. Pemuda itu kelihatan bingung dan kikuk. Alisnya yang berbentuk golok dan hitam itu bergerak-gerak, agaknya ia ragu-ragu bagaimana harus menghadapi wanita yang tiba-tiba berubah sikap ini. Cukup, cukup, katanya dan merenggut cawan arak itu agar tidak terlalu lama tangannya terpegang jari-jari halus memil. Ah, Kam Goanswe, masa tidak mau menerima penghormatanku si baju hijau berkat tamanja dan berdiri makin mendekat sehingga sebagian tubuhnya merapat, dadanya sengaja menyentuh lengan kiri Kamsiek. Hampir saja pemuda ini meloncat pergi. Akan tetapi sebagai cuan rumah ia masih mempertahankan diri, hanya mengisar kaki menjauhi, lalu berkata, Baiklah, kehormatan yang diberikan lihiapku terima ia minum lagi arak dari cawannya. Akan tetapi alangkah terkejut dan kikutnya ketika ia melihat nona muda cantik berpakaian hijau ini tidak kembali ke bangkunya di seberang, melainkan menyarat sebuah bangku dan duduk di sampingnya. Ini dilakukan sambil tersenyum-senyum, matanya mengerling tajam penuh arti. Daripada berdebat yang bukan-bukan, yang sebetulnya tidak ada artinya sama sekali, bukankah lebih baik kita berteman? Kam Goanswe, kami sudah lama mendengar nama besarmu, sudah lama mengagumi jenderal muda Kamsiek yang gagah perkasa dan menjadi idaman setiap orang wanita di Provinsi Sansi. Kami bertiga enci adik tidak mempunyai niat buruk terhadap jenderal, melainkan hendak membantu usahamu, hendak menyerahkan jiwa raga mengabdi kepadamu. Kam Goanswe sambil berkata demikian, dengan lagak genit si baju hijau ini menggeser bangkunya sampai metet dengan bangku Kamsiek. Si baju merah dan si baju kuning segera tertawa-tawa dan mengitari meja, menarik bangku dan mengisi cawan arak. Betul sekali kata adikku yang bungsu. Kam Goanswe, kami menyerahkan jiwa raga asalka suka kami temani kata yang tertua sambil menyerahkan secawan arak dan tangan kirinya memegang bunda pemuda tampan itu. Percayalah, kami bertiga sanggup mengangkatmu menjadi yang dipertuhan di daerah ini, kata si baju kuning yang memeluk leher Kamsiek dari belakang. Di rayu dan di keroyok tiga orang gadis-gadis cantik yang berbau harum ini, sejenak Kamsiek tertegun saking kaget dan herannya. Kemudian ia serem tak bangkit dari bangkunya, melangkah mundur tiga tindak, mukanya merah sekali dan ia berkata, suaranya keren. Semwi ini apa maksudnya bersikap seperti ini? Maksud kami sudah jelas, masa Goanswe tidak tahu. Sudah lama kami kagum dan sekarang begitu berjumpa kami jatuh cinta, apakah kau tidak menghargai perasaan suci kami ini kata si baju merah tanpa malu-malu lagi? Kam Goanswe, ribuan orang pemuda tergila-gila kepada kami dan semua kami tolak. Sekarang melihatmu, kami bertiga sekaligus jatuh hati. Bukankah ini jodoh yang baik sekali kata si baju kuning? Dengan kepandayan kami bertiga digabung kepandayanmu, apa sukarnya merampas kedudukan raja di waktu orang pandai sedang memperebutkan kekuasaan ini? Goanswe mempunyai tentara yang cukup banyak dan kuat, kata si baju hijau. Gila kam Goanswe berseru marah. Pergilah kalian. Pergi dan jangan ganggu aku lagi. Pergi Kam Si Ek marah bukan main, akan tetapi kemarahan ini agaknya belum menyamai kemarahan Liulusian yang mengintai di atas genteng. Gadis ini marah sekali kepada tiga orang perempuan yang dianggap tak tahu malu itu. Juga di samping kemarahannya ia pun kagum kepada Kam Si Ek. Sungguh jantan. Sungguh gagah dan keras hati, tidak tunduk oleh gadis-gadis cantik yang tergila-gila kepadanya. Singgok tampak kilatan tiga batang pedang yang dicabut berbareng oleh tiga orang gadis jelita itu. Pilihan kami hanya dua. Kau menerima kerjasama dengan kami ataukah serahkan kepalamu untuk kami hadiahkan kepada Raja Muda Kerajaan Liang. Bagus Kam Si Ek melangkah mundur dua tindak dan mencabut keloloknya yang berkilauan saking tajamnya. Telunjuk tangan kirinya menuding dan ia berkata bengis, kalian tiga orang wanita muda tak tahu malu. Kalian datang mengaku sebagai si lilongsem cimui, tiga enci adik naga barat, berlagak pendekar wanita yang bermaksud membantu karena melihat kesengsaraan rakyat dalam zaman perang perebutan kekuasaan. Aku menerima kalian dengan baik dan hormat. Kiranya kalian mengandung maksud hati yang kotor dan hina. Kalau aku memberi tanda, alangkah mudahnya anak buahku yang ribuan orang banyaknya datang menangkap kalian untuk dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi aku Kam Si Ek seorang laki-laki sejati, tidak mengandalkan jumlah orang banyak. Majulah, dan sudah sepatutnya goloku mengakhiri riwayat kalian yang tersesat ke dalam jurang kenistaan. Manusia sombong si baju merah meloncat, dan bagaikan kilat menyambar pedangnya menusuk, berikut tubuhnya yang melayang ke depan, benar-benar seperti seekor naga menyambar. Hebat serangan ini, akan tetapi Kam Si Ek yang sudah siap dengan goloknya menangkis keras. Terang, wanita baju merah itu terpental ke samping, akan tetapi dengan gerakan indah ia membuat loncatan salto dua kali. Adapun kedua orang adiknya juga sudah menerjang maju dengan loncatan-loncatan tinggi dan menyerang dengan pedang selagi tubuh mereka masih di udara. Kam Si Ek terkejut sekali. Tiga orang wanita ini benar-benar patut dijuluki naga barat, karena gerakan mereka benar-benar lincah dan cepat laksana naga menyambar. Ia cepat mengelak sambil memutar golok sehingga berhasil menangkis tusukan pedang dari kanan-kiri. Akan tetapi tiga orang enci adik itu sudah mendesaknya dengan serangan pedang bertubi-tubi. Kam Si Ek cepat memutar goloknya dan mainkan ilmu silat keturunan keluarga Kam. Pertahanannya kuat sekali, namun didesak oleh tiga batang pedang yang bekerja sama baik sekali, ia hanya mampu menangkis sambil berloncatan ke sana kemari, sebentar saja terdesak hebat. Namun sebagai seorang jantan, Kam Si Ek berpegang kepada kata-katanya. Ia tidak mau berteriak minta bantuan para penjaga yang berada di luar gedung itu dan tetap mempertahankan diri dengan goloknya. Sewaktu pedang si baju merah menusuk tenggorokan dan ia menangkis dengan golok, pedang si baju kuning sudah membabat pinggangnya. Cepat ia bergerak dengan jurus burung walet membalikan tubuh, membuat gerakan memutar untuk mengelak sambil memutar goloknya melindungi tubuh belakang. Ia berhasil mengelak dan sekaligus menangkis babatan pedang si baju hijau tepat pada waktunya. Akan tetapi kembali pedang si baju merah sudah menerjang datang, disusul dua buah pedang yang lain. Karena ketiga orang gadis lihai itu kini menghujankan serangan di tiga bagian, yaitu bawah, tengah dan atas, maka sibuk jugalah Kam Si Ek. Dengan ilmu golok emasnya yang diputar merupakan benteng melindungi tubuhnya, ia hanya dapat melindungi bagian atas dan tengah saja, sehingga menghadapi penyerangan pedang di bagian bawah, ia harus meloncat-loncat yang membuat gerakan pemutaran goloknya terganggu. Setelah lewat tiga puluh jurus, pemuda ini mulai berputar-putar dan terdesak ke sana kemari, semua jalan keluar telah dihadang oleh tiga orang gadis yang tertawa-tawa mengejek. Jenderal Sombong, daripada mati di ujung pedang, bukankah lebih baik kau memeluk tiga orang gadis jelita? Ah, alangkah goblok engkau? Mana bisa engkau melawan si Lilong Sam Cimui? Kami benar-benar mencintaimu, Kam Goan Suwe. Lebih baik aku mati teriak Kam Si Ek Ganas. Melihat kesempatan selagi si baju merah bicara, golok emasnya menyambar dengan pembalasan serangan dasyat. Namun tiga batang pedang sudah menangkisnya dan kembali ia terkepung tiga gulungan sinar berkilau yang mematikan semua jalan keluar itu. Liu Lu Sian yang menonton dari atas genteng segera mengetahui bahwa biarpun Kam Si Ek memiliki tenaga yang cukup kuat, namun di bidang ilmu silat agaknya belum dapat diandalkan benar, jauh di bawah tingkat tiga orang gadis itu. Kemarahannya memuncak dan kekagumannya terhadap Kam Si Ek juga memuncak. Ia segera mengambil jarum-jarum rahasianya dan tiga kali tangannya bergerak disertai pengerahan sinkang yang sepenuhnya. Senjata rahasia jarum ini adalah ajaran ayahnya, penggunaannya amat sukar karena jarum-jarum itu kecil dan ringan sekali, harus disambitkan dengan sinkang tertentu baru dapat meluncur cepat melebih anak panah. Dan sekali jarum-jarum ini meluncur, sama sekali tidak mendatangkan suara, kalaupun ada, suara itu halus sekali sukar ditangkap telinga. Hebat sekali kesudahannya. Terdengar jerit melengking dan tiga orang gadis itu seperti disambar petir. Si baju merah melepaskan pedangnya dan berputar-putar seperti mabok, disusul si baju kuning yang melemparkan pedang dan mencekik lehernya sendiri, kemudian si baju hijau terjungkau dan melingkar-lingkar di atas lantai. Tiga orang gadis itu berkelojotan di atas lantai, dan beberapa menit kemudian tak bergerak lagi. Si baju merah kemasukan jarum tepat di ubun-ubunnya, si baju kuning terkena lehernya dan si baju hijau terserang dadanya. Jarum-jarum itu mengandung racun kemurang yang gigitannya menewaskan seketika, maka bukan main hebatnya. Kamsiek berdiri dengan golok melintang di depan dada, matanya terbelalak lebar. Pada saat itu berkelebat bayangan memasuki pintu dan muncullah seorang wanita berpakaian serba putih, wajahnya cantik dan terang, usianya sebaya dengan kamsiek. Wanita ini memegang sebatang pedang dan tangan kirinya menjambak rambut dua orang laki-laki berpakaian tentara, lalu ia mendorong dua orang itu sehingga terguling di atas lantai dan terus berlutut di situ dengan tubuh menggigil. Eh, sutai siapa mereka ini? Ah, bukankah ini Selilong Sam Chimo yang menjadi tamu kita? Dan, ah, mereka sudah tewas dan kau memegang golok. Apa yang terjadi, sutai? Kamsiek menggunakan tangan kirinya menggosok mata, lalu menyusut peluh di dahinya dan menggeleng-geleng kepala. Bukan aku yang membunuh mereka, suci. Tapi mereka patut tewas, mereka mempunyai niat busuk terhadap aku. Akan tetapi, agaknya ada orang pandai membantuku dan membunuh mereka. Wanita itu membanting-banting kakinya. Celaka. Mereka adalah tamu-tamu kita, mana patut tewas di sini? Kalau ada orang yang membunuh mereka secara bersembunyi, belum tentu berniat baik. Kita harus cari dia untuk mempertanggungjawatkan perbuatannya. Wanita baju putih itu meloncat keluar lagi. Nanti dulu, suci. Dua orang ini, ada apakah? Hem, sialan benar. Dia dan lima orang lain melakukan pemerasan kepada beberapa orang pengungsi, malah mengganggu wanita. Yang lima kulukai, yang dua ini pemimpinnya, ku bawa ke sini untuk kau adili. Jahanam Kamsiek menggerakkan kakinya menendang dan dua orang yang sial itu terlempar, kepala mereka membentur tembok, pecah dan tewas seketika. Beginilah watak Kamsiek yang benci akan penyelewengan-penyelewengan. Akan tetapi kakak seperguruannya, wanita baju putih itu sudah meloncat pergi keluar untuk mencari pembunuh si Lielong Sam Chimoy. Kamsiek juga cepat lari keluar setelah menyambar gendawa dan anak panahnya. Dalam ilmu silat boleh jadi dia kurang pandai, akan tetapi ilmu panahnya terkenal di seluruh Shansi, di samping ilmunya mengatur siasat perang dan ilmu menunggang kuda. Ketika Kamsiek tiba di luar gedung, ia melihat para penjaga sudah ribut-ribut memandang ke atas. Ketika ia bernunak, ia melihat bahwa sucinya telah bertanding pedang dengan hebatnya melawan seorang gadis yang gerakannya lincah sekali. Bulan malam itu menerangi jagad, akan tetapi dari bawah ia tidak dapat melihat siapa adanya gadis yang bertanding melawan enci seperguruannya itu. Goblok terdengar wanita itu memaki, suaranya nyaring dan merdu, melengking menembus kesunyian malam. Beginikah kalian membalas pertolongan orang? Kau harus menyerah, tak boleh sebarangan membunuh orang di tempat kami, jawab sucinya dengan suaranya yang tegas. Pada saat itu, entah mengapa, tiba-tiba sucinya kehilangan keseimbangan tubuhnya, terhuyung di atas genteng dan sesosok bayangan yang bergerak seperti terbang telah menyambar tubuh wanita itu. Lucian kaget melihat wanita baju putih itu yang menjadi lawannya itu tiba-tiba menghentikan penyerangannya dan terhuyung. Kemudian ia lebih kaget lagi ketika tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas dan tahu-tahu ia telah disambar orang dan dipanggul pergi. Ketika melihat bahwa yang memanggulannya adalah Kuei Seng, ia meronta-ronta, namun tidak berhasil melepaskan diri. Ingin ia menusukan pedangnya pada punggung pemuda ini, namun toto kan tadi membuat tubuhnya terlalu lemas. Kam si ek sudah sejak tadi merasa berhutang budi kepada wanita yang ternyata telah menolongnya. Kalau tidak segera ditolong, rasanya ia takkan mampu menangkan si Lilong Sam Chimoy. Tadinya ia sudah hendak meloncat naik mencegah sucinya menyerang wanita itu. Sekarang melihat seorang laki-laki muda berpakaian pelajar memondong wanita itu, ia menyangka bahwa tentulah pemuda itu seorang jahat. Cepat ia memberi aba-aba untuk menyerang pemuda itu dengan anak panah, sedangkan ia sendiri pun lalu mementang gendawanya. Akan tetapi pemuda itu hanya menengok sambil tersenyum. Wajah yang tampan itu tersinar bulan dan hati kam si ek tercengang. Pemuda itu tampan bukan main dan senyumnya manis sekali. Tentu sebangsa JHW Acat, penjahat cabul, yang hendak melarikan gadis dengan maksud kotor dan rendah. Lihat panah rentaknya dan sekali gendawanya menjepret, lima batang anak panah menyambar ke arah tubuh belakang Kwee Seng. Bagus Kwee Seng yang masih menengok itu tersenyum lebar dan memuji, karena kepandaian melepas panah itu benar-benar hebat. Lima anak panah itu menuju ke lima bagian jalan darah di punggung dan kakinya dengan kecepatan yang luar biasa. Cepat tangan kirinya mencabut kipasnya dan ia harus mengerahkan luakangnya untuk mengebut dan meruntuhkan anak-anak panah itu. Akan tetapi kini para prajurit panah sudah pula ikut melepaskan anak panah, sedangkan kam si ek dengan kecepatan luar biasa sudah pula menghujankan anak panahnya. Terpaksa Kwee Seng kembali mengebut sambil mengerahkan singkangnya, lalu sekali berkelebar tubuhnya sudah meloncat jauh. Setelah tubuhnya melayang turun segera ia berlari cepat, dan sekali menggerakkan kakinya, ia telah meloncat ke atas tembok benteng. Terjadi hujan anak panah lagi dari kanan-kiri, namun pelepasan anak panah oleh para prajurit itu tentu saja tidak begitu dihiraukan oleh Kwee Seng. Sekali kipasnya mengebut, angin kebutannya sudah membuat semua anak panah menyeleweng arahnya atau runtuh ke bawah. Kemudian ia meloncat keluar tembok dan lenyap. Suci. Di mana kau kam si ek berseru, akan tetapi ia tidak melihat kakak seperguruannya itu. Namun kam si ek sedang mempunyai banyak pekerjaan, maka ia tidak mencarinya lagi, melainkan cepat mengatur anak buahnya untuk melakukan penjagaan yang lebih kuat dan memerintah orang-orang untuk mengurus lima buah mayat yang menggeletak di lantai ruangan gedung. Malam itu juga ia mengadili lima orang lain yang dilukai encinya dan menggunakan kesempatan ini untuk mengancam para tentara dengan hukuman berat apabila ada yang berani melakukan penyelewengan. Setelah mengatur semuanya, kam si ek lalu masuk ke dalam kamarnya dan duduk termenung. Ia maklum bahwa tidak semua anggota bala tentaranya setia kepadanya, karena sesungguhnya ia tidak mampu memberi belanja yang cukup kepada mereka. Banyak di antara mereka yang diam-diam ingin rupanya dia mengabdi kepada Raja Liang atau kepada Gubernur Liang juga sudah mengangkat diri sendiri sebagai Raja Muda di Shansi. Tidak bantah suara hatinya. Sebelum muncul pemimpin yang betul-betul akan membuat rakyat Shansi khususnya hidup aman, tenteram dan makmur, aku tidak akan mengabdi kepada siapapun juga. Sementara itu, Lu Sian terus meronta-ronta, kedua kakinya digerak-gerakan dan akhirnya Kue Seng menurunkannya di dalam hutan tempat mereka tadi beristirahat sambil membebaskan totokannya. Dengan pedang di depan dada, Lu Sian meloncat maju dan membentak. Kue Seng, kali ini kau terlalu. Mengapa kau mengganggu urusanku? Apakah kau hendak pamer kepandaianmu? Eh, Sian Moi, aku hanya hendak mencegah kau menimbulkan keributan di tempat orang, aku, aku hanya bermaksud menolongmu. Siapa butuh pertolonganmu? Siapa sudi? Kue Seng, agaknya di samping kelemahan hatimu, kau juga memiliki kesombongan memandang rendah orang lain. Apa yang kulakukan, kau peduli apakah? Sian Moi, mengapa kau berkata demikian? Bagaimana aku dapat tidak mempedulikan apa yang kau lakukan? Sian Moi, kau sudah tahu akan perasaan hatiku, tak perlu ku sembunyikan lagi. Aku cinta padamu. Nah, sekarang terlepaslah sudah ganjalan hatiku. Aku mencintaimu, tentu saja aku tak dapat membiarkanmu terancam bahaya atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Kam siit seorang patriot sejati, seorang gagah percasa, tak boleh diganggu. Cukup. Biar seribu kali kau mencintaku, kau belum berhak untuk mengurusi persoalanku. Aku bukan apa-apamu, tahu. Kau boleh mencintaku sampai mampus, akan tetapi aku tidak mencintaimu. Dengar baik-baik, kue eseng. Aku tidak cinta kepadamu. Kau memang tampan, kau memang gagah percasa, memiliki kesaktian tinggi melebihi aku, akan tetapi kau lemah. Kau bukan laki-laki sejati, hatimu lemah, mudah jatuh. Kau kira aku cinta kepadamu. Ihaha. Aku suka ikut bersamamu karena mengharapkan kepandayanmu yang kau janjikan kepadaku di depan ayah. Nah kau dengar sekarang? Setelah kau ketahui pendirianku, apakah kau kini hendak menarik janjimu lagi seperti layaknya seorang pengecut? Bukan main hebatnya serangan ini bagi kue eseng, seakan-akan ribuan batang jarum berbisa menusuk-nusuk jantungnya. Wajahnya sebentar pucat sebentar merah, tubuhnya gemetar, bibirnya menggigil, matanya sayu dan dua butir air mata membasahi pipinya. Kemudian ia menggertak gigi mengeraskan perasaan, menguatkan hatinya, mengepal tangan dan berkata sambil menengadahkan muka ke langit. Bagus sekali. Memang kau patut menjadi putri Pat Jiusen Ong. Aku yang bodoh. Hahaha, aku yang tolong. Orang macamku mana berharga menjatuhkan hati padamu. Tidak, Liulusian, aku tidak menarik janjiku. Kapan saja kau minta, akan kuturunkan ilmuku yang kupakai mengalahkan kau di panggung bengkau ketika itu. Memang aku cinta kepadamu, dan kau tidak mencintaiku sama sekali. Hahaha, biarlah, biar dirasakan oleh hati yang rakus ini, oleh pikiran yang pendek dan tak tahu diri ini, si cebol merindukan bulan. Hahaha, senang bukan main hati Liulusian. Memang beginilah watak gadis putri bengkau cu ini. Mungkin karena semenjak kecil terlalu dimanja, atau memang memiliki watak aneh keturunan ayahnya yang terkenal sebagai tokoh aneh di dunia Kang Ong, gadis ini suka sekali melihat sebanyak-banyaknya laki-laki jatuh hati kepadanya. Suka ia menggoda, menonjolkan kejelitaannya agar mereka makin dalam terperosok, kemudian akan ia kecewakan mereka, akan ia permainkan mereka. Dan ketika melihat mereka menderita, ia akan mentertawakannya. Untung engkau masih belum terlalu rendah untuk menarik kembali janjimu. Kue, eh, seng, aku menuntut janjimu itu pada besok malam, tepat tengah malam, di sini juga. Aku akan menjumpaimu di sini dan... Tidak, Liulusian. Tempat ini kurang sepi, mungkin ada orang lewat dan akan melihat kita. Kau lihat bukit di sana itu. Tampaknya sukar didatangi, terjal dan liar. Jangan kira mudah menerima ilmu. Aku hanya mau menurunkan ilmuku kepadamu di puncak bukit itu. Besok malam tengah malam tepat, aku menantimu di sana. Luusian menengok ke arah timur. Matahari mulai muncul dan tampaklah bayangan sebuah bukit yang tak berapa jauh dari tempat itu. Bukit yang bentuknya aneh, puncaknya mencuat tinggi, bentuknya seperti kepala naga atau kepala makhluk aneh. Baik, besok malam aku akan berada di puncak itu. Setelah berkata demikian, Luusian meloncat ke atas kudanya dan melarikan kuda itu pergi meninggalkan kue eseng. Pemuda itu berdiri tegak seperti patung, mendengarkan derap kaki kuda yang makin lama makin jauh, lalu ia meramkan matanya. Serasa perihatinya, serasa jantungnya derobek dan serasa semangatnya terbang melayang mengikuti suara derap kaki kuda yang membawa lari Luusian, gadis yang selama ini memenuhi hatinya. Tiba-tiba ia tertawa dan menampar kepalanya sendiri. Hahaha, tolol. Gila perempuan kue eseng lalu mengambil guci araknya dan minum dari guci itu tanpa takaran lagi. Arak menggelogok memasuki kerongkongannya. Tiba-tiba ia berhenti minum dan menengok memandang ke arah gerombolan pohon kembang kecil yang belum kebagian sinar matahari pagi karena masih gelap. Biarpun perasaannya terganggu, batinnya terpukul hebat, namun telinga pemuda ini masih amat tajam, perasaannya masih amat pekat terhadap bahaya. Ia mendengar gerakan orang di situ, maka dia menegur, siapakah mengintai di situ? Sesosok bayangan putih berkelebat keluar dari belakang pohon-pohon dan seorang gadis berdiri di hadapan kue eseng dengan muka merah dan sinar matahari membayangkan rasa malu. Gadis ini cepat menjura dengan hormat sambil berkata, harap tai hiap sudi memaafkan. Sesungguhnya bukan maksud saya untuk mengintai, akan tetapi keadaan tadi membuat saya tidak berani untuk keluar memperkenalkan diri. Kue eseng cepat membalas penghormatan gadis yang memakai pakaian serba putih ini. Gadis bermata jernih, bermuka terang dan bersikap gagah, yang belum pernah ia kenal. Akan tetapi ia segera teringat bahwa gadis inilah agaknya si bayangan putih yang bertempur melawan lusian di atas genteng-genteng tadi. Hem, kalau sudah lama nona mengintai, agaknya tak perlu lagi memperkenalkan diri. Tentu nona sudah mengetahui segalanya kata kue eseng dengan hati mengkal karena adegan dengan lusian yang tadi amat memalukan, amat merendahkan dirinya. Sekali lagi maaf, Tai Hiap. Sesungguhnya saya melihat dan mendengar semua dan sekarang taulah saya bahwa gadis liai yang secara aneh mendatangi benteng adik seperguruanku itu bukan lain adalah nona liulusian putri Bengkauju yang amat terkenal. Sungguh merupakan hal yang tidak pernah kami duga. Andai kata dia datang memperkenalkan diri secara wajar, sudah pasti kami akan menyambutnya dengan segala kehormatan. Akan tetapi nasi sudah menjadi bubur dan saya merasa bersalah terhadap kue ee tai hiap yang amat saya kagumi karena kesaktiannya. Oleh karena itu saya persilahkan kue ee tai hiap sudi singgah di benteng kami untuk mempererat persahabatan dan untuk menambahkan pengetahuan kami yang dangkal. Diam-diam kue ee seng kagum. Biarpun hanya seorang wanita, seorang gadis muda, namun nona ini benar-benar jauh bedanya dengan wanita-wanita yang ia temui. Nona ini membayangkan otak tajam, pandangan luas, sopan santun dan hati-hati, seperti sikap orang yang sudah banyak pengalaman. Ia lalu teringat bahwa ia belum menanyakan nama, dan sebagai seorang yang begitu luas pandangannya seperti nona ini, tentu saja tak mungkin akan memperkenalkan nama kalau tidak ditanya. Terima kasih, nona baik sekali. Setelah nona mengetahui namaku, agaknya boleh juga aku mengenal nama nona yang terhormat. Saya yang bodoh bernama Laikwilan, sedang membantu perjuangan Kam Sute, adik seperguruan Kam. Saya murid tunggal dari mendiang ayah Kam Sute, akan tetapi saya yang bodoh tak dapat mewarisi sepersepuluhnya dari ilmu silat keluarga Kam. Kembali jawaban yang mengagumkan hati kue ee seng. Ah, kalau saja Oliu Lu Sian mempunyai watak dan sikap seperti nona baju putih ini, pikirnya. Sekali lagi terima kasih atas undangan nona liu yang manis budi. Akan tetapi, sebetulnya saya tidak ingin mengganggu ketenteraman nona dan Kam Goan Sue. Tadipun saya hanya bermaksud mencegah terjadinya hal-hal yang mendatangkan kekacauan, maka maafkan kalau tadi saya melakukan kesalahan turun tangan terhadap nona, karena maksud saya hanya menghentikan pertandingan. Kuilan menundukan mukanya dan pipinya merah sekali. Akan tetapi ia menjawab dengan sikap sederhana dan merendah, ilmu kepandayan kue ee tai hiap telah membuka mata saya. Saya ulangi lagi, atas nama Kam Sute juga, kami persilahkan kue ee tai hiap untuk singgah dan menerima penghormatan kami. Tidak bisa, nona li. Terima kasih. Saya harus pergi sekarang juga, setelah berkata demikian, kue ee seng mengangkat kedua tangan memberi hormat, lalu melompat ke atas kudanya dan meninggalkan guci araknya yang sudah kosong. Hatinya yang penuh rasa nelangsa itu agaknya membuat ia tidak pedulian, sehingga guci arak kosong tidak pula di bawahnya. Setelah pemuda itu pergi, Lai Kuilan berdiri termenung di tempat itu. Berkali-kali ia menarik napas panjang, kemudian pandang matanya bertemu dengan guci arak. Ia melangkah maju, membungkuk dan mengambil guci arak itu. Tanpa ia sadar, ia menekankan guci arak kosong itu pada dadanya, dan ia meramkan matanya seakan-akan guci arak yang tadi ia lihat diminum oleh kue ee seng itu mewakili diri pemuda sakti yang telah membuat jantungnya menggetar-getar itu. Kalau Lusian memandang rendah dan menghina kue ee seng, sebaliknya Lai Kuilan ini sekaligus jatuh cinta saking kagumnya melihat kue ee seng dalam segerakan merobohkan dia. Memang aneh-aneh di dunia ini, apalagi kalau menyangkut asmara yang mengamuk di hati orang-orang muda. Lai Kuilan yang berwatak gagah dan polos ini sekali jumpa langsung jatuh hati dan mencintai kue ee seng, akan tetapi yang dicintanya tidak tahu akan hal ini karena kue ee seng kegilaan Liu Lusian. Sebaliknya Lusian tidak mau membalas cinta kasih kue ee seng dan gadis liar ini kagum kepada Kams Iek. Ketika Lai Kuilan sadar kembali akan keadaan dirinya, mukanya menjadi makin merah dan beberapa butir air matah terlontar keluar dari pelupuk matanya. Teringat akan keadaan kue ee sengnya bergidik. Kasihan sekali pendekar itu. Jatuh cinta kepada Putri Bengkau Chu. Ia sudah mendengar akan Liu Lusian Putri Bengkau Chu, gadis jelita dan perkasa yang sudah menjatuhkan hati entah berapa banyak pemuda. Ia mendengar pula tentang para muda yang menjadi korban di Bengkau. Dan kini agaknya pendekar sakti kue ee seng menjadi korban pula. Kemudian ia teingat akan sutenya, Kams Iek. Ada persamaan antara Liu Lusian dan Kams Iek. Sutenya itu pun menjadi rebutan para gadis, membuat banyak gadis tergila-gila, akan tetapi sutenya tetap tidak mau menerima cinta seorang di antara mereka. Banyak pula yang menjadi korban asmara, di antaranya tiga orang enci adik si Liu Lung Sem Cimoy itu. Teringat pula akan janji kue ee seng untuk menurunkan ilmu pada besok tengah malam di puncak bukit sebelah timur, segera ia merasa ngeri. Bukit itu terkenal dengan nama Liu Lung Kui San, Bukit Siluman Naga. Biarpun bukan sebuah di antara gunung-gunung besar, namun di daerah itu amat terkenal sebagai bukit yang sukar didatangi orang, seram dan dikabarkan banyak setanya. Kams Iek sendiri melarang anak buahnya naik gunung itu karena memang keadaannya amat berbahaya, dan harus diakui bahwa ada sesuatu yang membuat puncak bukit itu kelihatan aneh. Banyak jurang-jurang yang tak terukur dalamnya, dan di sana mengalir pula sungai yang deras airnya, sungai yang sumbernya dari dalam gunung dan kemudian menggabung dengan sungai Wukyang. Sungai ini pun oleh penduduk diberi nama Liyong Hiat Kang, sungai darah naga, karena pada saat tertentu sinar matahari membuat sungai itu kelihatan kemerahan seperti darah. Kemudian Lai Kuilan mengeluh dan berjalan dengan langkah gontai sambil mendekap guci arak. Semangatnya seolah-olah melayang pergi mengikuti bayangan Kwe E Seng, si pendekar muda yang sakti dan tampan. Kwe E Seng yang merana hatinya oleh pengakuan Liu Lu Sian yang tidak membalas cinta kasihnya, membalapkan kudanya menjauhi letak benteng General Kams Iek. Karena teringat akan janjinya kepada Liu Lu Sian, ia lalu membelokan kudanya ke arah timur. Hatinya lega ketika memasuki sebuah dusun tak jauh dari kaki gunung, sebuah dusun yang cukup ramai, bahkan di situ terdapat sebuah rumah penginapan sederhana yang membuka pula sebuah restoran. Untung baginya, rumah penginapan itu dalam keadaan kosong tiada tamu sehingga keadaan sunyi dan ia tidak banyak menunggu. Kwe E Seng menjual kudanya dengan perantaraan pengurus hotel, kemudian ia minum mabok-mabokan sambil bernyanyi-nganyi untuk mengusir pergi kerinduan dan kesedihan hatinya. Sebentar saja para pelayan hotel memberinya nama sastrawan pemabok. Dalam maboknya Kwe E Seng menyanyikan sajak-sajak romantis ciptaan penyair terkenal Li Tai Po. Pada senja hari itu Kwe E Seng berdiri di ruangan belakang rumah penginapan, memandang sinar matahari yang mulai lenyap, hanya tampak sinar merah kekuningan menerangi angkasa barat. Tangan kanannya memegang sebuah tempat arak terbuat daripada kulit wawu kering. Ia bersandar kepada langkan, memandangi angkasa barat yang berwarna indah sekali sambil sesekali meneguk arak dari tempatnya. Teringat ia akan sajak karangan Li Tai Po, maka sambil mengangkat muka dan menggerak-gerakan tempat arak di depannya, Kwe E Seng lalu menyanyikan sajak itu. Kunikmati arak hingga tak sadar akan datangnya senjarontokan daun bunga memenuhi lipatan baju kumabokku hampiri anak sungai mencerminkan bulan oh, burung terbang pergi, sunyi dan rawan. Kwe E Seng berhenti bernyanyi dan meneguk araknya. Biarpun hawa arak sudah memenuhi kepalanya, membuat kepalanya serasa ringan dan hendak melayang-layang, namun sebagai seorang ahli selat yang sakti, telinganya menangkap suara langkah kaki orang. Sambil minum terus dan arak menetes-netes dari bibirnya, Kwe E Seng melirik ke sebelah kanan. Ia masih berdiri bersandarkan langkan. Hihihi, matahari pergi tentu terganti munculnya bulan, ia berkata-kata seorang diri, akan tetapi diam-diam ia memperhatikan orang-orang yang baru datang. Mengapa ada orang datang dari belakang rumah penginapan? Ketika melihat bahwa yang datang adalah seorang pemuda dan seorang gadis, ia tidak berani memandang langsung, melainkan mengerling dan memperhatikan dari sudut matanya. Alangkah herannya ketika ia mengenal wanita itu. Bukan lain adalah gadis baju putih, Laikwilan, suci, kakak seperguruan, dari General Kams Iek. Pakainya masih sutera putih seperti pagi tadi, wajahnya masih terang dan manis seperti tadi, akan tetapi ada keandahan pada diri gadis ini. Kalau pagi tadi Laikwilan amat peramah dan sinar matanya bening terang, kini gadis itu sama sekali tidak menengok ke arahnya, seakan-akan tidak mengenalnya atau tidak melihatnya, padahal tak mungkin tidak melihatnya karena di tempat itu tidak ada orang lain. Dan sinar matu gadis itu seperti kehilangan semangat, tidak sewajarnya. Apalagi lengan kiri gadis itu digandeng dengan erat oleh si pemuda yang memandang penuh curiga kepadanya. Kwee Seng membalikan tubuh, menggoyang-goyang kepalanya seperti seorang pemabokan dan mengangkat tempat arak ke arah pemuda itu dengan gerakan menawarkan. Akan tetapi diam-diam ia memperhatikan si pemuda. Seorang pemuda sebaya dengannya, berwajah cukup tampan akan tetapi membayangkan keandahan dan kekejaman, sepasang alisnya yang tebal hitam itu bersambung dari mati atas kiri ke atas mati kanan. Kepalanya kecil tertutup kain penutup kepala yang bentuknya lain daripada biasa. Pada muka itu terbayang sesuatu yang asing, seperti terdapat pada wajah orang-orang asing. Tubuhnya tidak berapa besar, namun membayangkan kekuatan tersembunyi yang hebat, sedangkan sinar matanya pun membayangkan tenaga dalam yang kuat. Diam-diam Kwee Seng terkejut dan menduga-duga siapa gerangan pemuda ini, dan mengapa pula laikwilan ikut dengan pemuda ini dengan sikap seolah-olah seekor domba yang dituntun ke penjagalan. Seekor domba yang dituntun ke penjagalan. Kalimat ini seakan-akan berdengung di pelinga Kwee Seng, membuatnya termenung lupakan araknya. Ketika dua orang itu sudah memasuki kamar tengah, terdengar suara si pemuda yang berat dan parau minta kamar yang dijawab oleh pengurus rumah penginapan. Kemudian, masih lupakan araknya, Kwee Seng berjalan perlahan menuju ke kamarnya sendiri. Kalimat tadi masih ternih yang di pelinganya. Mungkin, bisik hatinya. Mungkin sekali laikwilan menjadi domba dan pemuda itu kiranya patut pula menjadi seorang penyembelih domba, seorang jai hawe acat, penjahat cabul. Kalau tidak demikian, mengapa sikap laikwilan begitu aneh seperti orang terkena sihir? Seperti seorang yang melek akan tetapi tidak sadar? Makin gelap keadaan cuaca di luar hotel, makin gelap pula pikiran Kwee Seng menghadapi teka-teki itu. Hatinya penasaran, biarpun beberapa kali ia meyakinkan hatinya bahwa kehadiran laikwilan bersama seorang pemuda itu sama sekali bukan urusannya dan bahwa tidak patut memintai keadaan muda-mudi yang mungkin sedang di lautan madu asmara. Namun kecurigaannya mendesak-desaknya sehingga tak lama kemudian, di dalam kegelapan malam, Kwee Seng sudah melayang naik ke atas genteng hotel dan melakukan pengintaian. Hal ini ia lakukan dengan guci arak masih di tangan, karena untuk melakukan pekerjaan yang berlawanan dengan kesusilaan ini ia harus menguatkan hati dengan minum arak. Akan tetapi, hampir saja ia terjengkang saking marah dan kagetnya ketika ia mengintai ke dalam kamar dua orang itu. Tak salah lagi apa yang dikhawatirkan hatinya. Ia melihat laikwilan terbaring telentang di atas pembaringan dalam keadaan lemas tak dapat bergerak, mukanya yang pucat itu basah oleh air mata. Terang bahwa gadis itu tertotok hiatu, jalan darah, di bagian Tianhu hiat dan mungkin juga jalan darah yang membuat gadis itu menjadi gagu. Akan tetapi air mata itu menceritakan segalanya. Menceritakan bahwa keadaan gadis seperti itu bukanlah atas kehendak si gadis sendiri, melainkan terpaksa dan karena tak berdaya. Adapun pemuda tadi duduk di tepi pembaringan sambil berkata lirih membujuk-bujuk. Nona yang baik, mengapa kau menangis dengan gerakan halus dan mesra pemuda itu mengusap-usap kedua pipi yang penuh air mata? Aku tertarik oleh kecantikanmu, dan andai kata aku tidak tahu bahwa kau adalah suci dari General Kamsiek, tentu aku tidak akan berlaku sesabar ini. Aku ingin kau menyerahkan diri kepadaku berikut hatimu, ingin kau membalas cintaku dan kau akan kuajak ke hitam, menjadi istriku, istri seorang Panglima. Dengan ikatan ini, tentu adik seperguruanmu akan suka bersekutu dengan kami. Nona, kau tinggal pilih, menyerah kepadaku dengan sukarlah, ataukah kau ingin menjadi orang terhina karena aku menggunakan kekerasan? Kau tidak ingin dinodai seperti itu, bukan? Aku Bayi Isan, Panglima terkenal di hitam, tidak kecewa kau menjadi kekasihku, pemuda itu menundukan mukanya hendak mencium muka gadis yang tak berdaya itu. Tiba-tiba pemuda yang bernama Bayi Isan itu meloncat bangun, membatalkan niatnya mencium karena tengkuknya terasa panas dan sakit. Matanya jelalatan ke sana kemari, cuping hidungnya kembang kempis karena ia mencium bawa rak. Ia merabai tengkuknya yang ternyata basah, dan ketika ia mendekatkan tangannya ke depan hidung, ia berseru kaget. Keparat, siapa berani main-main dengan aku? Penjahat cabul jahanam. Di tempat umum kau berani melakukan perbuatan biadab, sekarang bertemu dengan aku tak mungkin kau dapat mengumbar nafsu iblismu terdengar suara kue-eseng dari atas genteng. Bayi Isan bergerak cepat sekali, tahu-tahu tubuhnya sudah melayang keluar dari jendela kamar dan beberapa detik kemudian ia sudah meloncat naik ke atas genteng. Akan tetapi ia tidak melihat orang di atas genteng yang sunyi itu. Bayi Isan celimukan, napasnya terengah-engah karena menahan amarah, sebatang pedang sudah berada di tangan kanannya. Hehehe, jahanam cabul, aku di sini. Mari kita keluar dusun kalau kau memang berani tahu-tahu kue-eseng sudah berada agak jauh dari tempat itu, melambai-lambaikan guci araknya ke arah Bayi Isan. Tentu saja orang hitam ini makin marah dan sambil berseru keras ya mengejar. Kue-eseng lari cepat dan terjadilah kejar-kejaran di malam gelap itu, menuju ke luar dusun. Di luar dusun inilah kue-eseng menantikan lawannya. Mereka berhadapan. Kue-eseng bersikap tenang. Ketika lawannya datang ia sedang meneguk araknya. Bayi Isan marah sekali, mukanya merah, matanya jalang, pedang di tangannya gemetar. Ketika mengenal pemuda pelajar pemabokan itu, ia makin marah. Eh, kiranya kau, pelajar jembel tukang mabok. Kau siapakah dan mengapa kau lancang dan mencampuri urusan pribadi orang lain? Bayi Isan membentak menahan kemarahannya karena ia maklum bahwa yang berdiri di depannya bukan orang sembelarangan sehingga ia harus bersikap hati-hati dan mengenal keadaan lawan lebih dulu. Bayi Isan terkenal sebagai seorang pemuda yang selain tinggi ilmunya, juga amat cerdik dan keji. Di kitan ia terkenal sebagai seorang panglima muda yang tangguh dan pandai. Kwe-eseng tertawa. Aku orang biasa saja, tidak seperti engkau ini, panglima ahitan merangkap penjahat cabul. Aku mendengar tadi namamu Bawisan. Belum pernah aku mendengar nama itu. Pernah aku mendengar nama Kalisani sebagai tokoh hitam yang dipuji-puji, akan tetapi nama Bawisan, Bayi Isan, Tukang Petik Bunga, Penjahat Cabul, aku belum pernah. Hem, manusia sombong. Aku memang bernama Bayi Isan, Panglima Ahitan. Kau mendengarnya atau belum bukan urusanku? Aku suka gadis itu dan hendak mengambilnya sebagai kekasih, kau mau apa? Apakah kau iri? Kalau kau iri, apakah kau tidak bisa mencari perempuan lain? Tak tahu malu engkau, hendak merebut perempuan yang sudah menjadi tawananku. Hehehe, Bayi Isan hidung belang. Jangan samakan aku dengan engkau. Kau suka mengganggu wanita, aku tidak. Kau penjahat cabul, aku justru membasmi penjahat cabul. Aku Kwee Seng selamanya tidak memaksa perempuan yang tidak cinta kepadaku kalimat terakhir ini tanpa ia sadari keluar dari mulutnya dan diam-diam Kwee Seng meringis karena ia teringat akan liulusian yang tidak cinta kepadanya. Di lain pihak, Bayi Isan kelihatan terkejut dan marah mendengar disebutnya nama ini. Ah, keparat. Jadi kau ini Kwee Seng, pelajar jembel tak tahu malu itu. Kau telah terlepas dari tangan maut suhu kuban Pilosia, sekarang kau tak mungkin terlepas dari tanganku. Setelah berkata demikian, Bayi Isan menyerang hebat dengan pedangnya. Pedang itu digerakan ke atas akan tetapi dari atas menyambar ke bawah dengan bacokan ke arah kepala, kemudian disusul gerakan menusuk dada. Hebat serangan ini, karena sekaligus dalam satu gerakan saja telah menjatuhkan dua serangan yaitu membacok kepala dan menusuk dada. Akan tetapi Kwee Seng menggerakkan kedua kakinya dan tubuhnya mencelat ke belakang sejauh dua meter sambil meneguk aratnya. Sekaligus dua serangan itu gagal sama sekali. Ayuh, ayuh, jadi kau ini murid Ban Pilosia? Pantas, pantas. Gurunya hidung belang, muridnya pun matuk keranjang. Akan tetapi dengan gerakan kilat Bayi Isan telah menerjang maju. Permainan pedangnya benar-benar hebat. Kiranya Bayi Isan bukanlah sebarang murid dari Ban Pilosia, agaknya sudah menerima gemblengan dan mewarisi ilmu silat bagian yang paling tinggi, disamping ilmu silat yang dipelajarinya dari orang-orang pandai di daerah utara dan barat. Pedang di tangannya berkelebatan berubah menjadi sinar bergulung-gulung dan angin yang ditimbulkan mengeluarkan bunyi berdasingan mengerikan. Diam-diam Kwee Seng kagum juga. Sayang sekali, pikirnya. Jarang ada orang muda dengan ilmu kepandayan sehebat ini, maka amatlah sayang kepandayan begini baik jatuh pada diri seorang pemuda yang bermoral rendah. Orang dengan kepandayan seperti ini tentu akan dapat menjunjung tinggi nama besar suku bangsa hitam yang memang terkenal sejak dulu sebagai suku bangsa yang kuat dan pengelana yang ulet.